Intro Demam batu akik masih belum reda Di kota Makassar dan sekitarnya Pengrajin batu akik dapat ditemui hampir di setiap sudut kota Mulai dari pinggiran jalan Hingga di pusat perbelanjaan ternama Nah selama ini batu akik hanya dibentuk menjadi mata cincin atau liontin Namun di tangan sekelompok pengrajin asal Goa Batu akik tidak hanya dibentuk menjadi cincin dan liontin saja Tapi juga bisa berbentuk badik Ide itu membuat badik akik tersebut muncul begitu saja dari salah seorang pengrajin Dengan membuat inovasi seperti ini Batu akik dapat lebih bervariasi Sekaligus memperkenalkan budaya bukis Makassar Untuk membuat badik akik dibutuhkan waktu selama 3 hari Harganya pun berkisar 5 hingga 7 juta rupiah Ya hasil kreatif kami sendiri bersama teman-teman Dari Goa yang mana namanya Dila James Stone Dan ini badik dari batu akik ini dari Terate dari Kajam Harganya 5 hingga 7 juta rupiah Sepintas badik akik buatan heri berserta rekan kerjanya terlihat seperti badik asli Yang gagang dan sarungnya terbuat dari batu akik Namun saat dibuka rupanya bilah badik pun terbuat dari batu akik Berbeda dengan pembuatan cincin yang dalam sehari dapat dibuat puluhan Badik ini membutuhkan waktu yang lama serta ketelitian yang sangat tinggi Sebab jika salah perhitungan sedikit saja Badik bisa patah Hampir semua jenis batu akik dapat digunakan menjadi badik seperti ini Namun karena ingin mengangkat citra khas bukis Makassar Para pengrajin ini memilih menggunakan batu akik khas Sulawesi Selatan Seperti Terate asal Tanah Kajam Kabupaten Bulukumba Batu akik atau batu permata merupakan batuan yang terbentuk dari aktivitas geologi Unsurnya dapat terdiri dari satu atau beberapa jenis mineral Batu akik baru bernilai tinggi bila telah digosok atau dipoles Di Indonesia beberapa jenis batu akik yang terkenal Antara lain Bacan dari Maluku, Kalimaya dari Banten, dan Kecubung dari Kalimantan Di Sulawesi Selatan sendiri ada beberapa jenis batu akik yang tak kalah menarik Seperti sisik naga dari Enrekang, Tondong dari Pangkep, dan Teratai dari Bulukumba Abdurrahman, V Channel